Perhatian dengan banyaknya sampah di lingkungan dekat pemukiman penduduk akibat pembuangan sampah sembarangan. Pulauan warga, relawan dan jajaran muspika Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, gotong royong membersihkan lingkungan. Aneka jenis sampah itu selanjutnya dipilah, dimasukkan ke dalam kantong karung maupun plastik. Sementara tumbuhan kering dan liar dibakar sehingga bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Gotong royong pembersihan sampah secara massal dilakukan di sepanjang tepi jalan kawasan Mejing Kidul, Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Hampir 2 km, aneka jenis sampah dipunguti satu persatu. Selanjutnya dimasukkan ke dalam karung yang dibawa masing-masing setiap orang, mulai dari unsur TNI Polri, relawan maupun warga dan ASN di lingkungan pemerintah Kapanewon Gamping. Bersih-bersih lingkungan ini dilakukan menyusul aksi pembuangan sampah oleh orang tak bertanggung jawab di wilayah dekat pemukiman secara liar dan sembarangan. Warga sekitar lokasi antusias turut gotong royong karena banyaknya sampah yang selama ini ada tertimbun, semak belukar dan menimbulkan bau tak sedap serta merusak pemandangan lingkungan. Untuk memudahkan pembersihan lahan yang tertutup semak belukar langsung dibakar. Untuk menghindari kebakaran lahan, tim petugas gabungan menyiapkan mobil pemadam kebakaran di lokasi. Kami dari pemerintah akan terus-menerus mencoba melakukan penanganan permasalahan ini baik dari sisi penyadaran maupun meningkatkan komunitas-komunitas pengelolaan sampah di Kapanewon Gamping. Gotong royong di jalan utama Mejing Kidul sepanjang 2 km diharapkan mampu membuat kawasan Mejing Kidul terbebas dari sampah masyarakat yang selama ini tertutup semak belukar. Demikian, Muhammad Rituan, TVRI Yogyakarta, melaporkan.